Anies Baswedan sebagai gubernur DKI Jakarta telah menjadi pusat perhatian dalam politik Indonesia. Dalam video ini, kita akan membahas profil dan beberapa aspek kontroversial yang melibatkan Anies Baswedan selama kepemimpinannya di ibu kota. Sebagai seorang intelektual dan mantan menteri pendidikan dan kebudayaan, Anies Baswedan membawa latar belakang pendidikan yang kuat ke dunia politir. Namun, kepemimpinannya di Jakarta tidak terlepas dari kritik, terutama terkait dengan penanganan berbagai isu kota. Salah satu kontroversi yang mencuat adalah kebijakan pengelolaan banjir di Jakarta. Meskipun berbagai proyek infrastruktur telah diluncurkan, beberapa kawasan masih sering terendam banjir. Kritikus mengatakan bahwa langkah-langkah yang diambil belum sepenuhnya berhasil mengatasi masalah ini. Godan masyarakat Jakarta masih merasakan dampak banjir secara langsung. Kebijakan terkait transportasi umum juga menjadi sorotan. Pengenalan aturan ganjil genap dan perubahan dalam sistem transportasi publik memicu pro dan kontra di masyarakat. Meskipun bertujuan meningkatkan mobilitas dan mengurangi kemacetan, sebagian masyarakat merasa terganggu dan merugikan. Pendidikan adalah salah satu fokus utama Anies. Tetapi perubahan dalam kurikulum sekolah di Jakarta memicu perdebatan. Beberapa orang menganggap perubahan tersebut sebagai langkah positif untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Sementara yang lain merasa bahwa implementasinya kurang terkoordinasi dan menimbulkan kebingungan di kalangan pendidik dan siswa. Selain itu, kebijakan sosial dan keagamaan juga mendapatkan perhatian khusus. Pembangunan rumah susun vertikal di tengah-tengah kotak dan kebijakan keagamaan tertentu menimbulkan berbagai respons di kalangan masyarakat, baik yang mendukung maupun menantang. Melalui video ini, kita akan mencoba memahami sisi-sisi beragam kepemimpinan Anies Baswedan, sekaligus menggali pandangan yang berbeda dari masyarakat terkait kebijakan-kebijakannya, tujuannya bukan hanya untuk mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan, tetapi juga untuk merangsang diskusi dan refleksi lebih lanjut tentang arah dan visi kepemimpinan di Jakarta.